Nah, ada pun yang akan kita pelajari dalam itisar kuliah hari ini, dalam masa depan perpustakaan adalah Bagaimana perpustakaan menurut pecandu buku atau peminat baca? Yang kedua, apakah buku konvensional itu akan berakhir? Buku konvensional itu merujuk kepada buku kertas ya, sementara buku digital ya e-book Baik itu yang ada di playbook, pdf, atau di gramnya digital Dan bagaimana pula masa depan perpustakaan di era mahadata? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa indeks literasi kita itu berada di peringkat 60 dari 61 negara yang disurvey Kita hanya satu grade di atas boswana negara di subsahara Afrika Jadi, indeks literasi kita itu sangat rendah Di saat yang bersamaan, konsumsi digital kita itu begitu tinggi Yaitu rata orang Indonesia itu menghabiskan 7 jam 42 menit Setiap harinya di depan layar Atau durasi layarnya kurang lebih 7 sampai 42 menit menurut data dari VR Sosial Sehingga ketika indeks literasi kita itu rendah Sementara konsumsi digital kita begitu tinggi Melahirkan generasi yang dangkal Atau apa yang oleh Nicholas Carr sebut sebagai The Shallow The Shallow itu merujuk kepada cara berpikir yang dangkal Yaitu cara berpikir yang sukanya informasi-informasi yang instan Informasi yang cepat, informasi yang sifatnya individu Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap kondisi atau realitas literasi kita saat ini Untuk lebih jelasnya kita paparkan dulu mengenai Apa sih urgensi kita melakukan get-get literasi Baik itu membaca ataupun menulis Walaupun sebenarnya literasi itu bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis Literasi itu menjadi semakin luas lagi Literasi itu pada dasarnya adalah kesadaran kritis kita Begitu dalam membaca maupun menulis Berhitung termasuk pula literasi digital Nah, ada bahasa latin yang berbunyi Rodai scriptamanen Atau terjemahan bahasnya dalam bahasa Indonesia itu adalah Perkataan itu lenyap sementara tulisan itu abadi Disini saya jelaskan bahwa Tuhan pun itu sebenarnya menulis Dalam artian Misalnya Tuhan menulis dalam tanda kutip Tentunya itu di lawful makfuz Atau kitab induk, atau kitab kejadian Di seluruh kejadian kita itu sebenarnya sudah tertulis di lawful makfuz Al-Quran pun juga itu merupakan tulisan Tulisan yang mana firman Allah SWT yang dibacakan oleh Nabi kepada sahabatnya Dan bersama perintah Nabi Firman-firman Allah SWT yang dibacakan oleh Nabi SAW tersebut Itu kemudian dibukukan atau ditulis Bulunya masih di pelepak kurma Ada di kulit binatang Dan kemudian berkembang sampai Al-Quran yang kita baca sekarang ini Baik itu Al-Quran konvensional Maupun Al-Quran digital Nah lebih lanjut Perintah pertama di dalam Islam itu adalah perintah membaca Ikhro bismikarobi Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Karena perintah yang pertama turun saja itu adalah membaca Bahkan lebih lanjut Di ayat-ayat selanjutnya setelah perintah membaca itu Allah SWT juga mengajarkan kita bahwa Allah itu mengajarkan melalui perantaraan kalam atau pena Sehingga literasi menjadi sesuatu yang memiliki fundasi spiritual Dalam artian ayat pertama turun tersebut Kemudian kalau memang dalam Islam literasi atau tradisi baca tulis itu begitu ditekankan Mengapa Nabi SAW itu tidak menulis? Ada buku yang menarik Yang membahas tentang ini Buku itu ditulis oleh Murtada Mutahari yang berjudul Sekolah Ilahi Nah di dalam Sekolah Ilahi Murtada Mutahari menjelaskan bahwa Ketidakmampuan Rasul SAW itu dalam membaca dan menulis itu bukanlah kekurangan Tetapi justru keutamaan atau kemudian Kenapa? Karena Allah SWT ingin memurnikan seluruh ilmu pengetahuan yang ada di dalam benak Sang Rasul SAW Sehingga tidak ada satu literatul pun dalam pengetahuan Nabi Muhammad SAW yang datang di luar dari Apa yang diajarkan oleh Allah SWT Sehingga dalam Quran Surat An-Najam disitu dijelaskan demi bintang ketika terbenam Kawan Muhammad itu tidak susah tidak pula keliru Bahwa apa-apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Sehingga hukuslah harapan kaum-kaum yang mengkritisi Nabi Muhammad bahwa Quran itu tulisan dari Nabi Muhammad Karena ya bagaimana mau menulis Nabi Muhammad SAW atau membaca Sehingga disini kita harus bawahi bahwa Ketidakmampuan Rasul SAW dalam membaca dan menulis justru keutamaan Tetapi di saat yang bersamaan Karena kita tidak diajar langsung oleh Tuhan Itu artinya kita harus membaca dan menulis Sehingga di luar dari Rasul SAW itu harus membaca dan menulis Sehingga sahabat-sahabat Rasul itu diperintahkan untuk membaca dan menulis Atau mungkin ada disini teman-teman yang juga diajar langsung oleh Allah Kalau ada juga yang diajar langsung oleh Allah ya silahkan jangan membaca dan menulis Tapi selama Anda memiliki dosa Itu artinya Selama itu pula Allah tidak langsung mengajarkan Anda Sehingga kita membutuhkan perantara dalam alur ini literasi Nah sehingga kita menyebutnya sebagai jihad literasi Jihad literasi itu saya ambil dari sabda Rasul Yang berbunyi bahwa jihad ilmu itu lebih utama dibandingkan jihad pedang Ada pun manfaat dari menulis itu sendiri Pertama manfaat intelektual Misalnya manfaat intelektual ya menambah kosa kata Menambah pengetahuan Menambah wawasan Memperdalam istimologi Yang kedua manfaat sosial Dengan menulis kita lebih pekat terhadap realitas-realitas sosial Banyak buku-buku yang coba mengurai tentang problematika sosial Yang ketiga manfaat dari menulis adalah manfaat fisikal Yang dimaksud disini manfaat fisik adalah menyehatkan bukan hanya tubuh tapi mental kita Misalnya teman-teman bisa baca buku dari Naning Prawoto yang berjudul Reading for Terapi Disitu dijelaskan bagaimana menulis itu perupatan terapi Baik bagi kondisi kesehatan tubuh Anda maupun mental Anda Yang keempat manfaat dari menulis adalah manfaat finansial Apalagi bagi penulis profesional ya Yang memang menulis karena kebutuhan orientasi finansial Dan yang terakhir adalah yang paling penting menurut saya adalah manfaat spiritual Karena dengan menulis skripta itu ya permanen Atau tulisan itu menjadi permanen sehingga pahalanya itu masih terus mengalir Even kita sudah meninggal dunia Atau dengan kata lain menulis adalah medium yang paling utama dalam menyebarkan pahala jari Nah ini ada manfaat-manfaat menulis Nah bagaimana kemudian transformasi media itu dari kertas ke nirkertas atau ke digital Nah ada tiga pandangan Pandangan pertama pandangan dari Marshall McLuhan Bahwa medium adalah pesannya Marshall McLuhan itu adalah pakar media dari Kanada Jadi medium adalah pesannya Jadi bukan konten adalah pesannya Misalnya apa yang kita baca itulah pesannya Bahkan medium yang membawa serta konten tersebut Itulah pesan itu sendiri Misalnya medium itu dulu kita mengenal adanya telegram Kemudian ada lagi radio Ada lagi koran Ada lagi televisi Sekarang ini internet Itulah yang kemudian disebut sebagai medium itu adalah pesannya Jadi berganti medium Berganti pula pesan yang masuk ke dalam otaknya kita Dulu kita mengenal ada yang kemudian disebut sebagai koran Jadi cara pembacaan kita itu Cara pembacaan kita di koran itu relatif lebih skinny Kalau dalam video quantum learning itu Skimming itu kayak membaca koran Termasuk juga scanning Nah beda lagi ketika kita baca buku Baca buku itu membaca secara komprehensif Karena satu arah Nah ada pula yang disebut sebagai membaca cepat Nah membaca cepat itu ya menurut saya tidak disarankan ya Nah membaca cepat dan membaca sekilas Itu kemudian kita dapati dengan hadirnya konten-konten di internet Sehingga kita jadi malas membaca bacaan-bacaan yang komprehensif Kita jadi malas membaca bacaan-bacaan yang sifatnya komprehensif Nah dengan berpindahnya medium Dari medium kertas menuju medium nir kertas Kita menjadi butuh atau terbiasa Dengan informasi-informasi yang singkat padat Sesuai kebutuhan per individu Jadi tidak ada lagi tulisan-tulisan yang sifatnya Demi kemasalahan publik lebih luas Dan tentunya tulisan-tulisan yang sifatnya real time Atau tidak terbatas ruang dan waktu Nah pandangan yang lain itu datang dari Nikolaskar Nikolaskar dalam bukunya The Shallow Itu menyatakan bahwa buku fisik itu masih akan sulit tergantikan Kenapa? Karena perlunya kita mengecas buku digital Misalnya kalau pakai Google Playbook Kita kan butuh perangkat teknologi Termasuk juga Amazon Kindle Selain kita perlu cas Dia juga tidak ramah mata Kalau buku digital Nah salah satu kelebihan lagi buku konvensional adalah Nihilnya gangguan dari konten-konten digital Yang umumnya datang misalnya dari pemberatuan email Chat, social media Tidak seperti ketika kita membaca buku digital Maka saya sangat tidak menyerangkan bagi pembaca pemula Untuk membaca versi digital Nah distraksi itu akan membuat ia kehilangan fokus Dalam membaca Nah ada pun pandangan kami Misalnya berdasarkan habit yang kami lakukan di resensi Bahwa kita dapat bagi Jika teman-teman adalah kategori pembaca rumahan Mobilitasnya tidak terlalu tinggi Maka buku fisik itu sangat nyaman untuk dibaca Sementara kalau teman-teman itu pembaca kantoran Atau pembaca dengan kesibukan yang lebih banyak di luar Maka buku digital itu menjadi solusi Terhadap mobilitasnya teman-teman Tapi lagi-lagi kalau pembaca pemula Sebisa mungkin pakai buku konvensional dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!